Pertama perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah, Taman Pemakaman Umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat, ramai dikunjungi peziarah. Situasi serupa juga terjadi di Taman Pemakaman Umum Malaka 1, Rawawadas, Pondokopi, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di jalan pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sedikit tersendat pada Rabu sore. Penyebabnya adalah ramainya peziarah yang datang ke Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Usai bersilaturahmi saling meminta maaf bertemu dengan sanak keluarga, masih mengenakan baju koko, sarung, peci hingga gamis. Para peziarah tidak lupa untuk menengok serta membersihkan Taman Makam. Tentunya sambil mengingat dan mendoakan anggota keluarga yang telah lebih dulu berpulang ke pangkuan ilahi. Peziarah menyatakan, menengok makam anggota keluarga yang telah wafat sudah menjadi tradisi. Kebetulan sudah jadi tradisi dari keluarga kami untuk bersiarah. Kebetulan salah satunya ada makam malut rumah, itu berdua. Dan juga ada beberapa makam dari nenek dan kakit-kakit. Jadi memang sudah jadi tradisi kami dari pertama. Ramainya peziarah makam juga terpantau di Taman Pemakaman Umum Malaka 1, Rawawadas, Pondokopi, Jakarta Timur. Kedatangan para peziarah bahkan sudah berlangsung pada Rabu siang, hilir mudik secara bergantian datang hingga sore hari. Para peziarah melakukan tabur bunga di atas makam sambil berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Peziarah di TPU Malaka 1, Pondokopi, Jakarta Timur ini lebih padat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas di sekitar TPU, petugas menyiapkan lokasi parkir kendaraan roda 4 dan roda 2. Ziarah makam diprediksi terus berlangsung pada hari ke-2 hingga hari ke-3 lebaran. Don Vito Samarta dan Johan Teruna melaporkan dari Jakarta.